Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Walevers yang paling gantung dan cantik sedunia Lagi hari ini kami akan membagikan trik atau cara berbudidaya burung walid Yang mana di video kesempatan kali ini kami masih berbagi tentang cara memberi makan anakan burung walid Yang belum bisa terbang yang biasanya kalau kita panen rampas Nah bagaimana panen rampas yang baik itu Sebaiknya panen rampas dilakukan jika anakan burung walid tadi Sudah tumbuh bulu-bulu kecil atau bulu jarum di badannya Nah untuk di video kali ini kami masih memilih atau menyimpulkan bahwa pakan yang paling bagus untuk baby walid Untuk dipelihara itu adalah pakan jangkri Kenapa yang kami milih pakan jangkri Untuk kami yang kami milih adalah pakan jangkri Karena tekstur dari badan jangkri Sama dengan tekstur seperti lalat buah, larun yang biasa dimakan atau disantap oleh burung-burung walid dewasa Karena burung walid itu sistem atau cara dia memakan itu langsung menelan Masuk ke mulutnya dan langsung ditelan Yang tidak beda dengan burung-burung lain Dia akan dilemahkannya dulu Tantapan atau buruan yang tadi Tapi kalau burung walid Dia akan memilih pakan yang tekstur dari badan mangsanya itu lembut Seperti gantri Larun Lalat buah Ataupun lalat-lalat yang hingga di Sampah Ini baby walid Yang berumur Untuk yang baru Baby walid ini yang berumur Lebih kurang Dua minggu Dan sudah kami memberi pakan jangkri Yang tidak terjadi masalah Seperti baby walid yang ini Untuk baby walid yang ini sudah Hampir menjadi burung walid yang Remaja Dan untuk yang ini sudah bisa terbang Sudah bisa belajar terbang Maksudkan Mungkin satu atau dua tiga hari lagi Dia sudah terbang ke alam bebas Nah jadi Sekali lagi bagi teman-teman yang Ingin panin rampas Sebaiknya Jangan buang telur Sayang Lebih baik petaskan dulu Minimal dua minggu Baru kita ambil sarangnya Dan anakannya Kita pelihara Dan kita beri makan Jangkri saja Karena tekstur dari Jangkri ini Atau serangga jangkri ini Sama persis dengan Tekstur Larun Lalat buah Yang biasa Ditantap oleh Burung walid Karena Teksturnya lembut Bisa langsung ditelan oleh Burung-burung walid Dan kalau Nah mungkin ada pertanyaan Mengapa kami tidak memilih Ulat hongkong Untuk Pakan dari Burung walid ini Karena kalau ulat hongkong Itu tekstur dari Ulat tersebut Agak Kasar Dan di pencernaan burung walid juga Agak terganggu Dan beda sekali Dan memiliki perbedaan yang Cenderung Dengan Terdi Larun Dan halat buah tadi Sikalu untuk Pakan jangkri ini Sangat mirip Dengan Yang biasa Diburu Atau disantap oleh Burung-burung walid Di Alambia Semoga bermanfaat Bagikan video ini Kepada Teman-teman Sesama walleters Dan di grup-grup Supaya Sama-sama Menambah pengalaman Dan Kami pastikan Tidak ada rahasia Dalam pemberian pakan Dari Baby-baby Walid yang kita ambil Dari sarangnya tersebut Sampai ketemu Pada Kesempatan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh